Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah memimpin, membimbing, dan menyertai kami di segala aspek kehidupan kami. Engkau ada bagi kami ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu pimpin setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini kami boleh hidup bersamamu, kami boleh menikmati kasihmu, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikanmu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, Engkau yang membuat perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib, yang tidak terkira dan tidak terhingga banyaknya. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami beristirahat. Mampukan kami untuk tetap taat dan setia, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicara lah ya Tuhan melalui firman-firman yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini, ujian akhir dari Tuhan, terambil dari Mika 6 ayat 1 sampai 7. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berpekara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Muab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan, dan tunduk menyembah kepada Allah yang maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berungur setahun? Berkenankah Tuhan dengan ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akanku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang ditutup Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu ataupun dipundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyinggarkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berkurat dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau tidak bertindak menurut rancangan mereka. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Selaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemerintahan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah arah yang kusukai. Orang salah sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, dan seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi keputusan sekendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu meretuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, Dimana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia menginjak-ninjak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari, bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau, dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tantus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba, di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan dan gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu, atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilai debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan, Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yaakub, dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan, dengan sumpah kepada nenekmu yang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sahabat Tuhan. Syukur kepadanya. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terasa ataupun tidak, kita sampai di penghujung bulan Agustus 2023. Ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini. Pertanyaannya, apakah aku sudah cukup belajar? Bagaimana kalau aku belajar materi ujian yang salah? Berapa bobot ujian ini untuk keseluruhan nilai ku? Apa manfaatnya mempelajari materi ini bagiku? Kenapa sih harus ada ujian? Mengapa setiap semester aku harus melakukan ini? Aku lelah. Harus berusaha mencapai standar, melakukan tugas, harus dievaluasi, dan sebagainya. Pernahkah kita merasa seperti itu? Pernahkah kita dihinggapi rasa takut bahwa bukan saja pengajar, orang tua, dan teman mengharapkan sesuatu dari kita, tetapi Allah juga terus mengikuti, melihat, dan memberi nilai tentang kemajuan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa Allah memang mengikuti jejak kehidupan kita. Allah tertarik untuk mengetahui bagaimana keadaan kita dan ingin melihat kita lulus dalam ujian. namun kabar baiknya materi ujiannya jelas, penilaiannya adil, dan berlaku sama untuk semua orang. Allah tidak pernah mengganti-ganti aturan mainnya kepada kita agar lulus yang mengharapkan kita memenuhi tiga persyaratan. Dalam Mika 6 ayat 8 yang kita renungkan. Yang pertama adalah berlaku adil. Yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga hidup dengan rendah hati. Ketiga hal inilah yang Tuhan rindukan kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Mulailah hari ini untuk belajar agar lulus ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan terheran-heran bagaimana hal ini akan mengubah hidup kita. Tantanglah diri kita setiap pagi agar mendapat kesempatan secara spesifik untuk berlaku adil, setia, dan rendah hati. Dan mari kita mengingat bila kita mengenal Yesus Kristus ia akan menolong kita untuk lulus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk malam hari ini ketika kami boleh diingatkan ada banyak perkara yang memang terjadi namun sesungguhnya itu adalah bagian dimana kami belajar untuk mengenapi ketetapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami supaya kami tidak patah semangat supaya kami tidak undur tetapi kami semakin dimampukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan kami dinyatakan lulus karena kami mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan selamat malam selamat melepas segala kelelahan namun kiranya hari-hari ini hari-hari ke depan menjadi kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan sehingga kita dinyatakan lulus olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati